Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan dukun politik dagelang di acara open the door biasanya kalau hari sabtu itu tidak ada berita ternyata hari ini ada beberapa berita penting insya Allah anda tidak akan pernah ketinggalan berita-berita penting soal politik dan sosial di channel ini yang pertama adalah goyangnya iman dari BKS seperti sudah ada di video saya sebelumnya akhirnya ini kayaknya benar-benar goyang dan goyang terakhir tumbang tapi sebelum berita inti ini ada juga beberapa berita menarik mengenai pilkada yaitu akhirnya Alhamdulillah Pak Dedi Rahmayadi mendapat perahu setelah keliling kemana-mana menunggu harap-harap cemas bahkan beliau itu menyampaikan jangankan melawan menantu presiden menantu malaikat pun saya lawan jangan sombong pak ini malaikatnya beda sepatnya Pak Dedi Rahmayadi akhirnya diusung oleh BDIP di Pilkada Sumut melawan Mas Bobi ini perjuangan resmi memberikan rekomendasi dukungan kepada mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara dukungan dari BDIP ini membuat Edi Rahmayadi mendapat perahu untuk maju di Pilkub Sumut dukungan diberikan langsung oleh Ketua DPP PDIP bidang kehormatan Komaruddin Watubun kepada Edi Rahmayadi pada Aptal Siaga Satgas PDIP Sumut di lapangan Astaka Deli Serdang acara Aptal Siaga ini juga dihadiri oleh Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat kadar PDIP yang juga menkumham Yasona Lawli serta pengurus DPD PDIP Sumut dan ribuan kader PDIP Komaruddin Watubun menyatakan jika PDIP sudah lama mencari sosok ayah bagi Sumatera Utara dan sosoknya dinilai ada pada Edi Rahmayadi di Pilkada Sumut PDIP tidak memerlukan koalisi tidak perlu berkoalisi sama saya ingat saya dengan Golkar jadi pemenangnya adalah Golkar kedua PDIP intinya keduanya tidak memerlukan koalisi untuk mengusung calon gubernur sendiri hal ini sudah saya tunggu-tunggu ya karena akhirnya kan PKS itu mendukung Kim karena katanya terlalu lama PDIP ini tidak memutuskan jadi tidak mengusung Pak Dedi Rahmayadi ini ternyata ya baru di menit-menit terakhir kayaknya memang PDIP ini di Pilkada ini sepertinya nanti baru di akhir sudah paling akhir baru bisa menentukan ada catatan menarik di Pilkada Sumut ini ternyata kadernya sendiri yang secara survei Pak Nixon Nababan Bupati Tapanuli Utara ternyata tidak dimajukan ya mungkin dijadikan apa cawagupnya bisa jadi tetapi ya itu beberapa kali saya lihat ada sedikit kesombongan dari PDIP selalu menyampaikan tidak kekurangan stok kader yang berkualitas gini aja lah gak perlu banyak omong-omong contoh seperti di Pilkada Sumut ini coba diusung itu mas dia disitu terus gitu loh kan orang Batak setahusaha cuman kalau dari Pilknya dia maju dari Kalimantan coba itu diusung atau kalau lebih seru lagi kok seru lagi nanti dagelan Pak Jorot coba maju lagi jadi ternyata PDIP juga tidak berani memajukan kadernya sendiri pragmatis lagi nyari yang elektabilitasnya tinggi gak ideologis itu namanya bro ini yang poin penting yang saya tantang ke PDIP tidak hanya di Sumut coba itu di Jawa Tengah DKI silahkan majukan kadernya yang terbaik jangan cuman omong-omong gak apa-apa walaupun suruhnya rendah misalkan Jawa Tengah Pak Bambang Macul majukan terus di DKI gak perlu tanggung-tanggung kalau mau dicoba mau menunjukkan Bambang kadernya berkualitas majukan Mbak Puhan sekalian atau Mas Jasto kita tes seberapa besar elektabilitasnya kayaknya gak mau takut malu mereka yang jawara-jawara pilih itu silahkan coba tunjukkan benarkah memang kader terbaik elektabilitasnya di UD di tempat lain yang lebih nasional gitu loh ya saya tahu memang bukan ukuran untuk elektabilitas pilek itu ya sudah rahasia umum gak perlu kita tutup-tutupi pilek itu banyak money politiknya sudah disampaikan dengan jelas oleh Pak Bambang Pacul gak akan jadi nih teman-teman saya ini kalau uang kartal dibatasi sekali lagi hari ini saya minta kepada PDIB jangan omong-omong buktikan kalau memang punya kader-kader terbaik kok masih bingung aja di Jakarta majukan Mbak Puhan sekalian tes om mbak kalau perlu yang pualing nyinyir itu Mas Jasto katanya politikus tingkat nasional yang pualing pihawe tes aja paling-paling nanti juga gak masuk kalau mau berani gentle gitu loh jangan cuman omong-omong ya terbukti ini dipilgup sumut ternyata Pak Nixon Nababan tidak dimajukan sebagai cagup ya kemungkinan hanya cawagup karena PDIB bisa mengusung sendiri tanpa berkoalisi tetapi cagupnya tetap saja bukan dari PDIB Pak Deddy Rahma ya di itu terus yang dijati silahkan majukan Butri Risma hari ini kader terbaik jadi jangan cuman omong-omong ternyata akhirnya pragmatis lagi ujung-ujungnya mengusung calon lain yang elektabilitasnya lebih tinggi ya di branding bagaimana supaya kader Anda bisa mempunyai elektabilitas yang tinggi berita yang kedua saya cuman melihat dari DC Channel katanya juga ini beberapa kader PDIB gak tau jumlahnya berapa di daerah Bekasi mengajukan pengunturan diri dari PDIB cuman saya tidak dapat sumber aslinya aku tip channelnya saja sepertinya apa yang saya sampaikan kemarin terbukti kaknya ini penyakit menular virus menular ya semua pragmatis juga oke ini berita utamanya hari ini PKS mengadakan Musawaro Majelis Suro waduh Pak Ahma Saiku menyampaikan saya telah diberi mandat untuk menjalankan komunikasi dengan partai-partai lain ya terutama dengan Kim oleh karena itu Musawaro Majelis Suro yang ke-11 ini mengamanatkan kepada BPP PKS untuk melanjutkan komunikasi yang telah berlangsung baik kepada pimpinan-pimpinan partai lebih jelasnya disampaikan oleh juru bicara PKS M.Kholit Mas M.Kholit dengan gamblang menjelaskan sama seperti penjelasan saya kemarin jadi PKS awalnya hanya mempunyai satu opsi yaitu pasangan Mas Anies dan Sohibul Iman atau disingkat Aman opsi pertama itu diluncurkan tanggal 28 Juni dengan tengah waktu sampai 4 Agustus ternyata di tanggal 4 Agustus itu faktanya Mas Anies tidak bisa mendapatkan partai pendukung dari PKS ini PKS memerlukan 4 kursi cara untuk mengajukan adalah 22 kursi sementara PKS hanya mempunyai 18 kursi meskipun pemenang bilik DKI ada beberapa hal yang kemarin belum sempat saya jelaskan kenapa saya sebut Mas Anies ini sombong dan kepedian ternyata sepengetahuan saya Mas Anies ini tidak pernah melakukan lobby-lobby politik tidak tahu kalau di belakang kamera atau di belakang wartawan tetapi yang saya lihat memang tidak pernah harusnya setelah mendapatkan surat rekomendasi dari PKS Mas Anies bergerak datang mengunjungi kantor DPP DPP partai lain kayaknya tidak pernah merasa kepedian merasa nilai jualnya sudah tinggi ibaratnya saya cukup buka toko di rumah pembeli sudah datang ternyata sampai tanggal 4 Agustus tidak ada satu pun yang beli dagangannya ini kan beda coba lihat seperti Mas Bobby Mas Bobby itu secara elektabilitas sangat tinggi tetapi Mas Bobby tidak segan segan soan ke PKB soan ke PKS soan ke Golkar minta rekomendasi ya bukan mengemis kita memang minta didukung kalau Mas Anies sekarang jadinya mengemis beda gitu loh Mas Bobby ketika keluar dari PDP dan sekarang masuk Gerindra langsung mendapatkan surat Mas Bobby langsung bekerja mendatangi partai-partai lain walaupun secara tutup mata harusnya gak perlu pastinya kalau sudah didukung oleh Gerindra yang lain pasti ikut tapi Mas Bobby datang ke lawan politik dari Pilpres kemarin mendatangi PKS mendatangi PKB kalau kalau ke PDP ditolak sudah gak boleh datang itu kan kurang ajar orang mau bertamu ditolak artinya Mas Bobby datang ke partai menawatkan inilah program saya saya sudah didukung oleh partai ini saya perlu dukungan anda inilah visi misi saya jika nanti jadi begitu menurut saya pantas mas Anies ini kan tidak langsung buka di rumah jualannya kalau mau datang silahkan datang kalau mau beli silahkan ke sini yang perlu siapa kan gitu akhirnya begitu tidak ada yang beli harus menawarkan akhirnya ini harus mengemis untuk didukung jadi Mas Khalid tidak secara eksplisit menyampaikan bahwa dengan Mas Anies sudah selesai cuman dia bilang hubungan masih ada masih kontak tapi opsi yang pertama tadi sudah jelas sudah tidak menghasilkan yaitu opsi membawa pasangan Amani ternyata tidak ada yang menyambut tidak mendapatkan dukungan dari partai lain sampai batas waktu tanggal 4 Agustus kemarin akhirnya PKS mengajukan opsi kedua yaitu membuka komunikasi terutama dengan Kim itu saya lihat banyak komentar di bawah pasti PKS akan banyak ditinggal oleh pengikutnya ya ini namanya politik 10 tahun berpuasa ini waktunya berbuka kan sudah saya sampaikan seperti itu jadi keputusan dari DPP PKS sebelumnya bahwa kita di perencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Soeibuliman dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi maka kita DPP DPP KS memiliki IJT untuk membuat opsi opsi lainnya salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan koalisi Indonesia politik makanya dalam berkomunikasi politik jangan menyerang jangan mencacimaki karena tidak ada lawan dan kawan abadi di dalam politik suatu saat kita berkawan dengan lawan bisa saja sangat mungkin tentu sudah dilakukan oleh PDIP kesalahan itu mencacimaki lawan nanti seperti saat ini akhirnya ewoh pakewoh sudah mendekati pasti yaitu mas Anies tidak akan diusung oleh BKS ketika mendekati Kim tentunya sudah tahu Kim mengusung Pak Ridwan Kamil kemungkinan besar hanya bisa mengajukan posisi wakil kalau mau masuk ke Kim tapi tentu saja harus mendapat pertujuan dari koalisi yang besar itu kalau tidak mau ya tidak ada masalah Kim nya tidak butuh itu yang jadi masalah jadi PKS juga bingung hari ini kepinginnya ya pemenang pilek ya ada wakilnya yang jadi gitu loh intinya seperti yang disampaikan oleh Mas Adi Prayitno Nasdem PKB PKS itu tidak ada kepentingan dengan Anies mereka berkepentingan dengan partenya sendiri kalau tidak bisa mengusung Anies ya tidak ada masalah yang penting partai saya eksis kalau bisa kader saya bisa maju karena apa ya itu tadi jawabannya karena Mas Anies bukanlah kader partai jadi partai lebih berkepentingan mengajukan memajukan kadernya sendiri jadi PKS pasti akan ngotot sekali untuk bisa mengajukan kadernya minimal menjadi wakil gubernur itu tawaran nanti ke GIM tapi menurut saya GIM tidak ada kewajiban untuk menerima karena koalisinya sudah cukup maka pilihan realistis dari Mas Anies adalah ya merabat ke BDIB tapi PDP juga perlu teman untuk berkoalisi dan lagi-lagi seperti video saya sebelumnya saat pilpres sepertinya nasib PDP juga tergantung ke PKB jadi PKB itu memang luar biasa Cak Imin sebagai penentu PKB ini biasanya bermain dua kaki pokoknya yang menguntungkan partai gitu aja pragmatis banget dari Cak Imin ini berita terakhir yang cukup membuat saya bertanya-tanya adalah Mas Hasto hari ini bersikap sangat manis kelihatan lunak sekali dari wajahnya bahkan kalau saya boleh menyimpulkan wajahnya bukan wajah yang melunak ya tapi wajah yang pasrah adem sekali hari ini mengomentari masalah kemungkinan Mas Anies dimerahkan di pd-ikan Mas Hasto menjawab darahnya kan juga sudah merah masih ada peluang Anies dimerahkan ya darahnya udah merah kemudian Mas Hasto juga mengomentari secara positif Pak Ridwan Kamil ya kalau Pak RK ini yang juga punya wawasan dan kesadaran historis yang bagus di Jawa Barat kami mencatat bagaimana dia juga menggelurakan Bung Karno sebagai bapak bangsa ini dengan monumen-monumen Bung Karno yang beliau buat semoga PDIP ini dari gesturnya Mas Hasto sudah mencerminkan sudah menunjukkan bahwa menyadari kondisi di lapangan kondisi sebenarnya realita di lapangan seperti itu tidak bisa lagi memaksakan diri meskipun sebagai jawara pilek di akhir video saya ingin menjawab pertanyaan apakah ada kemungkinan mengusung Anies dengan Ahok secara aturan hukum tidak mungkin ketika memasangkan Anies dengan Ahok pastinya salah satu dari mereka berdua harus jadi wakil aturan itu yang tidak membolehkan seorang yang sudah pernah menjabat gubernur tidak boleh mencalonkan lagi menjadi wakil gubernur di daerah yang sama itu yang saya ketahui tapi kemarin kan Mas Anies menunjukkan keakrapan ya dengan Ahok apakah karena dia ingin menjadi wakilnya atau Ahok sebagai wakilnya yang penting dia diusung PDIP PDIP nanti harus mencalonkan selain Ahok gitu aja jadi PDKT ke PDIP itu sekedar supaya diusung saya yakin dia juga tidak mau kalau dijadikan wakil saya tidak hafal berapa jumlah kursi PKB tapi sepertinya PKB dengan PDIP itu bisa berkoalisi kemungkinan besar harapan PDP hanya kepada PKB ini jadi tetap saja PKB ini menjadi penentu bisa jadi PKB seperti saya sampaikan bermain dua kali seperti dulu pamit ke Pak Jokowi Pak saya mau pura-pura menjadi melawan tapi nanti kembali lagi lho jangan lupa kemungkinan PKB nanti akan berperan sebagai penyeimbang dia akan membantu PDP untuk bisa mengusung sendiri calonnya PKB pasti nanti akan mengajukan kadernya sebagai wakilnya jadi kemungkinannya adalah Ahok wakilnya dari PKB tapi udah pesen dulu ke Pak Prabowo Pak ini cuman Sandiwa Raja buat penyeimbang biar tidak ada kotak kosong jadi saya ini gak menantang beneran tapi kalau jadi dia malah bersyukur gitu loh pokoknya PKB gak mau rugi yang rugi nanti pasti PDP jadi pengusungan anis oleh PDP itu kemungkinannya sangat kecil itu berarti mengorbankan ideologi partai ya karena partainya selalu seperti itu mengagung-anggungkan ideologi pokoknya semuanya yang berlebihan itu akhirnya hari ini menjadi pemerang komunikasi politik yang berlebihan menyudutkan lawan hari ini menjadi pemerang kalau PDP menganggap lawan politik itu sebagai partner sparing partner pastinya tidak akan terjadi ke ewoh pakewan dalam hubungan politik ini mudah-mudahan elit politik PDP bisa mengambil pelajaran dari kekalahan Pilpres ini jangan sampai di Pilkada ini terulang kalah tetapi nyatanya arahnya seperti itu kemungkinan besar memang di Pilkada PDP juga akan kalah sesuai pendapat teman-teman sesuai harapan teman-teman yang akan menenggelamkan PDP padahal saya tidak ingin inginan saya hanyalah satu biar tenggelam sendiri sama pokoknya bukan maksud kita menenggelamkan biar dia tenggelam sendiri gitu aja jangan kita menenggelamkan ya ternyata memang bisa dengan ulahnya sendiri itu saja berita penting di hari Sabtu ini semoga menambah wawasan Anda agar menjadi semakin cerdas dan waras Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton!